Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lovely Michelle Welcome back to my channel, kita bermain lagi play together Ayo, siapa yang bisa nebak Lovely ada di mana? Yap, betul, Lovely lagi berada di Korea, tepatnya di Museum Donton Pada bulan Maret hingga akhir Agustus, itu adalah saatnya kita mengkoleksi serangga yang berjenis katak teman-teman Dan beberapa hari ini Lovely banyak mengamati di pulau kaya ini telah muncul beberapa jenis katak Lovely sudah merangkum katak apa saja yang keluar pada siang hari, malam hari, hingga sepanjang hari Jika koleksi katak kalian belum lengkap dan kalian ingin melengkapi, kalian bisa mengikuti petunjuk Lovely yang ada di video ini ya teman-teman Semoga dapat membantu kalian mengkoleksi jenis katak hingga lengkap Ada dua jenis katak yang sering muncul di siang hari Katak emas berwarna kuning dan katak panah berwarna biru Lokasi kemunculan kedua katak ini ada di sekitar air teman-teman Seperti danau, sungai, ataupun kolam Jika kalian ingin menangkapnya, kalian dapat berburu di sekitar air seperti di donton, homton, plaza, dan perkemahan Dan pada malam hari ada tiga jenis katak yang sering terlihat Katak guliat, katak ini sering terlihat di rumputan di sekitar air Sedangkan katak pohon dan katak pohon bermata merah, mereka sering terlihat di sekitar pohon dan air Untuk kemunculan katak di setiap waktu ataupun di setiap hari, ini ada empat jenis teman-teman Katak berbintik gelap dapat ditemui di seluruh area, di rumput maupun di sekitar air Katak banteng dapat ditemui di setiap waktu dan kemunculannya ada di sekitar air Katak bertanduk Asia ini dapat ditemui di setiap waktu, di sekitar rumput, sekitar air, maupun di sekitar pepohonan Sedangkan yang terakhir adalah kodok bali api timur Kodok bali api timur ini dapat kalian temui di setiap waktu dan di sekitar air Jadi total jenis katak yang muncul di bulan Maret hingga sampai akhir Agustus ada 9 jenis katak ya teman-teman Mereka dapat muncul di waktu dan juga tempat tertentu Oke teman-teman di momen ini Lovely akan memberitahukan kepada kalian Dimana saja sih kata-kata itu biasa muncul Ikuti Lovely ya Yuk kita let's go Lovely akan berburu kata di episode ini Jika kalian mencari katak-katak itu di downtun Kalian bisa ke museum Korea ini teman-teman Di sekitar air kolam ini banyak katak-katak bermunculan Baik pagi maupun malam hari Di tempat ini Lovely mendapatkan dua jenis katak Yaitu katak lembu maupun katak air Katak lembu maupun katak banteng adalah dua jenis yang sama ya teman-teman Katak lembu maupun katak banteng ini adalah katak yang posturnya paling besar diantara katak-katak yang lain Jika ada yang bertanya Lovely sulit sekali mencari katak-katak ini Ya teman-teman kemunculan mereka memang tidak banyak Tidak sebanyak yang momen kemarin ya Kalau momen kemarin kita menangkapnya sangat mudah karena mereka bermunculan di mana-mana Tapi pada momen ini adanya pembagian waktu antara kemunculan katak juga kemunculan kadal Itulah sebabnya kemunculan mereka sangat langka dan sulit ditemui Mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu Dan inilah momen di mana Lovely menangkap katak-katak itu teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain di sekitar kolam museum Korea Kalian juga dapat menemukan katak-katak itu di sekitar kolam air mancur di Don Tune Tepatnya di sebelah pintu masuk MRT Atau kalian juga dapat mencari katak-katak itu di sekitar sungai di Hometune Kalian juga dapat mencari di sekitar kolam di Plasah ataupun di sekitar Danau Perkemahan Selain kemunculan jenis serangga yaitu katak juga kadal ada juga jenis ikan yang muncul di bulan Maret ini Jenis ikan ini adalah kecebong Kecebong muncul di bulan Maret hingga akhir Mei Untuk lokasi pancing kecebong kalian bisa menemukannya di kolam air mancur Don Tune Kolam Don Tune, Danau Perkemahan, juga kolam tempat rekreasi sepanjang hari Oke teman-teman sampai disini dulu ya video lovely untuk episode ini Dan sampai jumpa di new update selanjutnya Thanks for watching guys and see you soon Bye Bye